hai oke yuk nomor 2 tentang logaritma Oke sebelum mengerjain logaritma yang nomor 2 saya kasih sedikit catatan di sini ya catatan nah sini yuk catatan catatanya tentunya tentang apa logaritma gitu ya kalau kalian punya gini misalnya kalian punya dua atau misalnya punya gini lima nah gitu ya lima log 8 ini bisa diubah jadi apa log 8 dibagi dengan log 5 Hai gitu ya ini sebenarnya sifat ya ininya kan kosong nih dengan pokoknya boleh dikasih angka berapapun mau dua mau tiga mau empat mau lima misalnya kasih X baris juga kasih X ya jadi bilangan pokoknya harus sama sip Oke terus lagi yuk kalau kalian punya gini misalnya eh dua log tiga kali enam gitu ya nanti perkalian nih jadinya apa kalau berkalian jadi penjung lahan jadi gini dua log tiga ditambah dengan dua log enam nah ini contoh aja gitu ya jadi kalau ini tersifat-sifatnya jadi untuk memudah kalian nanti soal yang nomor dua contoh langsung deh kita kerjakan ya tapi nomor dua jawab Hai key jadi ternyata 15 log 20 ingat 15 log 20 ini harus kita ruga Oke kenapa karena bilangan 15-15 padahal yang diketahui dalam soal bilangan pokoknya di sini du-dua di sini tiga gitu ya jadi nanti ini dirubah seperti ini dia ya Kenapa kalau kita berubah seperti ini kan nanti bilangan pokoknya di sini kosong bisa kita ganti dengan angka berapapun gitu ya nih kalau saya berubah ini jadinya apa nih log-20 Hai dibagi dengan log-15 nah ini kan kosong nih bisa diisi bilangan berapa saja nah lihat di sini bisa dua bisa tiga tapi saya sarankan tiga kenapa karena tiga muncul lagi disini ada tiga juga disini and ini dua log tiga ini ada tiga juga ya jadi saya sarankan ganti tiga kenapa dia lebih lebih sering muncul nanti langkahnya lebih cepat ya dibanding kalau kita mengganti dengan angka 2 jadi kita pilih yang lebih sering muncul ini tiga ini tiga ini dua lebih seringan muncul tiga daripada du dua batis ini saya ganti dengan di tiga akhirnya ganti ganti tiga sip gitu ya terus berikutnya ayo berikutnya Hai 222 berapa kali berapa coba yuk terserah kalian berapa kali berapa bisa dua kali 10 bisa 4x5 gitu kan ya misalnya saya pakai 4x5 berarti 4x5 nih 4x5 kenapa ada sudah muncul 5 ya berarti nanti ada buangnya sama ini gitu kan yang bawah Hai nah yang bawah itu 15 berapa kali berapa coba tiga kali li 5x5 ini 3x5 ingat kalau perkalian jadi apa penjum lahan ya kalau perkalian jadi penjum lahan oke jadi kalau saya tulis lagi nih jadi 3 log 4 ditambah dengan 3 log 5 nah gini deh jadinya gitu ya dibagi Hai dengan 3 log 3 3 log 3 ditambah dengan 3 log 5 oke tiga log 5 sip ngerti ya 3 log 5 nah gitu terus itu ada 3 log 4 3 log 4 itu gimana boleh kalian buat jadi gini 3 log 4 adalah dua panggadu 2 kiri ya ditambah dengan 3 log 5 3 log 5 udah boleh sih kalian ngerti dengan apa disini kalau 5 B saya ngerti dengan B nah seperti ini dibagi semuanya 3 log 3 berapa 3 log 3 sah 1 jadi kalau kalian ketemu bilangan yang sama misalnya 5 log 5 kan sama nih 5-5 ini hasilnya sah 1 artinya Pak 5 dibangkatin 1 hasilnya li 5 gitu ya sip berarti 3 log 3 itu sah 1 ditambah 3 log 5 apa tadi 3 log 5 itu B ya kan ya 3 log 5 itu B di sini B nah terus B sip gitu ya tersebutnya 3 log 2 nah pangkat 2 ingat kalau perpangkatan disitu contohnya gini kalian punya eh 2 log 5 pangkat 4 nah 4 nya ini bisa turun ke depan ya jadi 4 yang ada di pangkat disini bisa turun ah ke depan sini jadi nanti akhirnya jadinya 4 dikali dengan 2 log 5 nah gitu juga sama duanya turun ke depan jadi akhirnya menjadi 2 dikali dengan 3 log 2 ditambah dengan apa sini B dibagi seluruhnya ah 1 tambah B1 ditambah dengan apa sini B gitu ya sip ya disini 3 log 2 3 log 2 itu sama dengan apa kalau ada nggak disini adanya 2 log 3 Oh kasih satatan lagi disini di sini kalau kalian punya gini misalnya 4 log 5 Hai itu dimisalkan X berarti kalau dibalik ya nanti kalau dibalik 5 log 4 itu jadi dibalik juga ininya jadi super super X gitu ya sip Hai saya geser dulu Hai ah jadi yang ini 3 log 2 3 log 2 itu sama dengan apa kalau 2 log 3 itu A berarti 3 log 2 itu A super super A ya ini 2 3 log 2 jadi 1 per A ditambah dengan B ini super A kita berikan B yang disini dibagi bawahnya 1 tambah B Hai nah gitu kan ya ini karena ini masih dapat cahaya super A semuanya kita kali A yang atas kali A yang bawah kali A yang atas dikali A yang bawah juga dikali A gitu ya kalau sekali A semuanya saya kalau di sebelah kanan sini Hai hasilnya adalah seper A kali A nih seper A kali A jadi habis ya tinggal angka 2 2 saja nah ditambah A kali B dikali-kali sini juga A kali B jadi A A B nah seperti ini dibagi A kali 1 A kali B juga atau boleh tulis hanya di luar jadi 1 tambah B nah seperti ini jadi hasilnya lah 2 plus A B dibagi A A plus A kali 1 plus B nah ini dia jawabannya nah gitu ada gak kira-kira 2 plus A B dibagi A kali 1 nah ini dia sip ya gitu ini jawabannya sip sip oh cerai oh cerai bisanya bisa yang belum mengerti ulangi ingat ini ini yang saya tulis di sebelah kanan catatan ini ini sebenarnya sifat-sifat dari loga logaritma gitu ya kalau kalian ingin tahu lebih tentang sifat-sifatnya kalian buka di materi tentang loga logaritma gitu ya sip sip yang belum mengerti ulangi yang sudah lewat oke dadah terima kasih